I'm only human, can't you say? I'm made, I'm made a mistake Please just let me in my face Tell me everything Hello beautiful lovers! Yay! Akhirnya aku bisa filming lagi setelah 2-3 minggu aku gak filming Dan hari ini aku akan tunjukin ke kalian my main favorites Meskipun sekarang udah tanggal 5 Juni pas aku filming ini But I'm so sorry karena 2-3 minggu ke depan aku akan lebih sibuk dari sekarang Dan mungkin kalian akan cuma ngeliat vlog-vlog aja PR video aku tuh banyak banget Tapi I'm so sorry karena aku lagi sibuk banget kuliah Gak usah ngomongin masalah hidup Kalo misalnya kalian penasaran sama favorit-favorit aku bulan ini Just keep on watching So yang pertama aku akan tunjukin kalian base makeup favorit aku di bulan ini Yaitu Benefit Professional Matte Rescue Jadi ini tuh keluaran terbarunya Benefit Professional Dan ini yang Matte Rescue Ini tuh bentuk gel Dan rasanya dingin kalo di apply Dan ini bisa nahan minyak kalian Aku punya kulit oily kombinasi Jadi gak terlalu oily banget Parah Tapi juga pastinya tetep ada oil di sekitar T-zone aku Dan ini sangat-sangat bagus untuk menjaga oil Dan menahan minyak di muka kalian Dan ini harganya emang agak pricey Aku beli ini di Tokopedia dan aku dapetin harga yang murah Cuman ini cuman satu-satunya mungkin karena dia gak suka atau gimana jadi dijual lagi Yang jelas ini tuh harganya sekitar 450 ribu kalo di store-nya atau di website-nya Sephora Kalian harus coba ini Ini bagus banget Ini tuh bener-bener bagus banget buat kalian yang oily Dan dari kemarin juga banyak banget yang nanya sama aku Kak, primer apa sih yang buat kulit oily? Ini Ini guys So Untuk yang kedua Ini tuh ada produk yang sebenernya kemarin udah aku sebutin Di favorit aku bulan kemarin Cuman Especially this product Itu bener-bener aku pake selama sebulan setiap hari tanpa ganti Dan ini adalah Renaudol brush Yang blush brush Jadi tuh tadinya aku sebenernya gak terlalu suka sama ini brush Yang aku suka tuh dari Renaudol brush itu adalah foundation-nya Dan juga concealer brush-nya Dan juga eyeshadow brush-nya Of course Jadi Jadi untuk spesial ini Si blush brush ini Aku gak terlalu suka Karena ini tuh terlalu Apa ya Terlalu fluffy Jadi kalo untuk di blush tuh kayak Kayak jatoh Apa Awalnya aku ngerasanya kayak Gak ngespread dengan benar gitu Cuman Ternyata aku selama ini karena terlalu takut Nenyemplungin si brush ini ke blush-nya Jadi kurang nyata Cuman sekarang aku cobain Untuk naroin banget di blush-nya Dan aku spread di pipi aku Guys Ini tuh bener-bener gak patchy sama sekali Jadi biasanya aku tuh kalo pake blush Kadang suka patchy kan Dan itu biasanya aku cuman pake blush-brush biasa Yang kayak gini juga Cuman yang unbranded Dan itu bener-bener Kadang suka patchy Cuman untuk kali ini Aku pake ini Aku gak akan pernah ngerasa patchy lagi blush-nya Dan ini bagus banget Aku gak tau harganya Kalian bisa langsung Cek Instagramnya Renaudol brush aja Dan yes Ini bagus banget Pokoknya kalian harus coba ini Terus untuk selanjutnya Disini aku ada eyeshadow yang sebenernya juga udah aku mention di favorites kemarin Cuman belakangan ini aku lagi suka banget pake ini Dan ini adalah dari Mizu Yang terutama yang warnanya macery Macery yang warnanya pink kayak gini Aku suka banget pake warna pink yang paling tua ini Aku pake ini gara-gara kemarin pas acaranya MAC yang Flamingo Park Jadi aku sebelumnya tuh jarang pake crease yang warnanya pink kayak gini Dan kemarin aku beraniin pake Dan semenjak itu Aku pake itu terus Dan sekarang aku pake di crease aku Dan tetep aku campur pake warna coklat Cuman Warnanya tuh jadi lebih girly Jadi lebih rose gold Pas aku campur pake color pop yang lala Oh lala Dan ini tuh bener-bener bagus banget Dan hampir semua orang yang liat look makeup aku Pas aku pake ini di mata Semua orang nanyain Banyak banget yang ngasih komplimen ke aku Ya ampun eyeshadow-nya bagus banget Warna apa? Pake eyeshadow apa? Banyak banget Siapa sih yang gak mau dipuji kayak gitu? That's me That's me Coba untuk lebih berani lagi Pake warna-warni Yang lebih out of the box Di crease kalian Karena itu akan bikin a big difference So I love it so much Dan ini juga dari Sebenernya ini tuh favorit aku yang udah dari lama-lama Cuman aku baru nemuin ini Karena si Niki Tutorial Itu lagi bikin kolaborasi sama brand ini Dan dia Membuat eyeshadow ini jadi satu highlighter Yaitu adalah Chocolate Bar Palette Yang ini Ini tuh shade-nya namanya With Champagne Travel Jadi yang warna disini itu Warna tuh agak pinkish Pinkish shimmer gitu Shimmer champagne Pinkish gitu Dan ini bagus banget Dipake buat di highlight di pipi Dan ini juga yang aku pake sekarang Aku suka banget pas nyoba Gara-gara si Niki Tutorial tuh suka banget ini dipake di pipi Ah pokoknya bagus banget Pokoknya kalian harus coba Kalo misalnya kalian yang udah punya palette ini Kalian bisa pake palette ini tuh untuk apaan aja Bisa buat eyeshadow Bisa buat highlighters Atau juga bisa buat contour atau ngebronze di bagian yang coklat-coklatnya Pokoknya ini palette tuh Emang pricey Cuman bisa dipake buat apaan aja Dan worth it Dan selanjutnya adalah Aku akan mention si concealer ini Jadi gara-garanya si Anita Jayanti beli ini di Altea Dan dia bilang ini tuh bagus banget Kayak punyanya MAC yang Pro Longwear Dan aku belum pernah nyobain yang MAC Pro Longwear Tapi aku penasaran banget mau nyoba Cuman aku It is so pricey for me Jadi aku kayak mikir Coba dulu deh ya yang disayam Dan ini bagus banget Ini tuh harganya cuma Rp80.000 Aku cari di Tokopedia Kenapa aku belakang ini sering belanja di Tokopedia Karena harga-harganya itu murah-murah Dan cepet banget nyampenya Dan kalian bisa nge-track produk-produknya itu Kalo udah dikirim sama penjualnya Namanya The Saem Tip Concealer Aku pake yang warnanya 02 Ini yang paling gelap Dan di aku bagus banget Karena aku gak mau Karena aku tau kulit aku gak sekorea-koreaan Cover banget Blend like a dream And then gak krising sama aku Dan ini aku suka banget Murah Aku sebenernya udah kehabisan Maybelline Fit Me Dan aku mau nyoba concealer yang lain Jadi aku coba ini Dan aku suka banget Banget Dan lebih murah yang jelas Terus concealer lagi Aku beli Pro Concealer yang warnanya Beautiful Bronze Ini udah aku punya lama sih sebenernya Cuman aku itu bukan tipikal orang yang suka nge-cream contour Tapi setelah aku cobain ini Dan aku suka banget Karena itu nge-blendnya bagus banget Aku juga pake di dalam sekarang Di dalam di bawah-bawah bedak aku Aku pake ini untuk lebih nge-define mukaku Jadi emang bener-bener gak too much Tapi juga kalian keliatan lebih Gero Dan ini juga murah Kalian bisa cari ini dimana-mana Yang warnanya Beautiful Bronze Lagi ini juga cream product Tapi ini tuh sebenernya bisa buat apaan aja Ini tuh sebenernya obat Yang bisa nyilangin luka Atau nyilangin apa luka bakar Kayak gitu-gitu Ini tuh Lucas Papau Ada siapa ya? Aku lupa Aku nonton di Youtube Dia tuh bibirnya kering banget Dan ini ngebantu bibirnya lebih moist Aku punya masalah bibir kering banget Karena kamu tau Aku itu suka banget sama yang namanya lip matte Liquid lipstick Dan kamu tau seberapa kering yang mereka But biasanya aku gak peduli Karena aku mau warnanya bagus Aku gak peduliin bibir aku kering kayak gimana I know So aku coba ini Karena aku udah punya ini udah lama sebenernya Waktu itu dikasih sama Sama Claudie Yang waktu itu aku nitip Australis Dia ngasih aku ini Dan ini bagus banget Bener-bener moist banget Ini tuh Aku bilang lebih moist ini dibanding Vaseline Jadi dulu aku sering banget pake Vaseline juga sebelum tidur Tapi itu bikin kering juga lama-lama Karena aku tidur di kamar AC Tapi ini gak sama sekali Sampai pagi bibir kalian tuh moist banget Dan ini untuk lip product Seperti yang tadi aku bilang Tadi aku suka banget sama liquid lipstick Aku suka banget yang namanya lipstick matte Dan aku Tau dari kalian udah banyak banget yang request Aku bikin video ini Video swatch ini Tapi aku belum sempet Maafin Aku punya 2 PR Yaitu bikin LT Pro swatch Dan juga ini Tapi please maafin aku Aku pengen banget bikinnya Tapi aku masih belum punya waktu Dan aku juga masih pengen ngumpulin lebih lengkap So itu adalah Wardah Exclusive Lip Wardah Exclusive Matte Lip Cream Ini tuh dia ada 6 warna Aku baru punya 4 Karena ini yang baru available Di tempat online shop yang aku beli Aku lupa beli dimana Aku akan taro di description box Aku punya yang warna 1 03 05 sama 06 Aku belum punya yang warna 04 Sama 02 Kalau gak salah ya Dan ini bagus banget Ini yang aku pake sekarang Kalian itu banyak banget yang nge-follow Instagram aku Banyak banget yang nanya aku pake lipstick apa Di video yang guguk-gugukan Snapchat itu Aku pake lipstick Wardah yang nomor 3 Sama nomor 5 Aku campur Dan ini yang aku pake sekarang Aku suka banget campuran diantara 2 ini Karena aku suka banget Corally Nude Lipstick Kalau aku pake yang nomor 3 aja Itu terlalu pinkish dan terlalu mauve Cuman pas aku campur pake yang nomor 5 ini Jadi lebih coral dan aku suka banget ini yang aku pake sekarang Jadi buat kalian yang pengen tau lipstick apa yang aku pake di guguk-gugukan Snapchat itu Aku selalu pake ini Buat kuliah juga aku sekarang sering banget pake 2 combo ini Dan aku suka banget Karena dia no transfer Look at this Ada lagi disini dari produk lokal Aku tuh pengen bikin one brand tutorial dari Inez Dan aku udah beli semua produknya Aku cerita di Snapchat kemarin Kalo aku diracunin sama mba-mba Inez Jadi aku beli semuanya Nggak semua sih Aku beli beberapa produk dari dia Dan aku berencana buat bikin one brand tutorial Inez Cuman karena belum sempet Please maafin Tapi aku udah cobain ini eyeshadow Dan aku tau ini dari Suhai Salim Oh my god Dia sangat mendewa-dewakan Ini eyeshadow Dan Gak mungkin kalo aku gak beli Karena dia suka So aku pasti suka Kayak Aku harus punya Ketika Suhai Salim Bilang ini bagus Beli dan aku tanya sama mbaknya Ternyata ada di store-nya dia Waktu itu Aku beli Ini namanya Professional Color Palette Eyeshadow Dari Inez Ini kardusnya Dan ini Eyeshadownya Oh my god Sekarat gak? Sekarat gak ngeliatnya? Sekarat gak? Dan ini Sangat amat creamy Sangat amat pigmented You know Ini aku gak Aku gak sama sekali nge-swirl ya Aku cuma nempelin doang Look at this Can you die? Can you die? Look at this Lagi Oke Nih Yang warna shimmer disini Cuma nempel Gak aku gerak-gerakin Look at this guys Ini produk lokal Harganya cuman 250 ribu Kalo gak salah Aku beli Dan ini Bener-bener bagus banget Warna-warnanya bagus Ada yang warnanya Pop of color Ada yang warna Neutral disini Ada Buat highlight Ada black disini Dan ini bener-bener black Literally Black Black Gak ada yang namanya Eyeshadow black Tapi abu-abu ini Bener-bener item banget Dan kalian harus beli Yang makeup junkie Yang rasa dirinya butuh Kesegaran hidup Beli Beli Harus beli Cuman emang carinya susah Katanya emang Banyak banget yang bilang Pas aku nge-snapchat ini Banyak banget yang bilang Kalo ini susah banget Dicarinya Shout out mulu Di tempatnya Kalian harus sabar Karena mendapatkan Sesuatu yang sangat-sangat Surgawi Itu susah guys Jadi sabar Ini aja aku dapet Cuman bener-bener tinggal satu Dan kayaknya sudah dibuka Sama mbaknya Cuman belum di swatch Tapi kardusnya udah dibuka Segelnya Jadi It's okay It's alright Yang penting aku punya Dan ini bagus banget Worth it banget Gak ngerti lagi gue Sama lupa produk sekarang Tuh kayak Ngebikin mati orang gitu Terus yang terakhir Aku jamin yang terakhir Karena Kayaknya ini video bakal lama banget Karena banyak produk yang aku suka Di bulan ini Lashes You know Sekarang aku lagi pake Lash extension Jadi aku gak bisa pake ini Tapi sebelum aku lash extension Aku pake ini Dan ini bagus banget Ini lashes dari Bounty Lashes Kalian bisa cek Instagramnya disini Nanti aku akan taro namanya Atau di bawah Bounty Lashes Dan dia banyak banget Model-modelnya Semua model-modelnya tuh Bagus-bagus Dan nyaman banget dipake Dan Gampang banget di-apply-nya Aku tuh seragal banget Yang namanya Apply bulu mata Tapi aku bisa Pake bulu mata semua ini Udah aku pake Karena aku bikin video Model-modelnya gitu Di Instagram Dan semua ini Bener-bener Fit sama aku So well Jadi Kayak Aku pakenya cuma beberapa menit Gitu Karena aku mesti nyopotin Pake lagi Videoin Nyopotin pake lagi Itu bener-bener Itu bener-bener Nyaman banget Dan gampang banget Di-apply Please kalian harus beli Ini di Bounty Lashes Bukan karena aku Di-endorse Dan aku dikirimin barang ini Tapi emang beneran Bagus Cuman sekarang Aku lagi gak bisa Pake bulu mata palsu Jadi Wait me Wait me Wait me Wait me So Akhirnya Aku bisa bikin video ini Disela-sela Aku mau pergi Abis ini Oh my god Aku gak tau Aku serindu apa Sama kalian Aku jarang balesin Comment kalian Bahkan maaf banget Karena aku bener-bener Hektik banget Dua minggu ini Dan Akan lebih hektik Tiga minggu ke depan Please maafin aku Tapi Aku berharap Kalian tetap selalu Support aku Selalu Dukung Aku bikin video Dan selalu bikin aku Terharu sama kata-kata kalian Nanti di komen bawah Oh iya Karena mau puasa Aku juga bilang Aku mau bilang Minta maaf sama kalian Kalo misalnya ada kata-kata aku Yang bikin kalian sebel Bikin kalian ill-feel Atau apa Please forgive me Karena aku mau puasa Aku mau puasa aku Semuanya Diterima sama Allah So iya Thank you so much for watching Please like this video Dan juga share ke temen-temen kalian Please 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 subscribe to my channel Please Selalu support aku Dan thank you so much Buat kalian yang udah subscribe ke channel aku I love you All So much Bye bye Gekalastik Mau pasang lash extension Aku pergi sama mama aku